Hari ke-67, pagi ini latihan berjalan tanpa alat. Ayah Jonathan optimis bisa masuk sekolah lagi. 11, 12, 13 lagi, 14, 15. Ototnya makin terbentuk. Hari ke-67 setelah penganiayaan yang dialami David. Hari ini juga hari ke-11, anak ajaib kita menjalani perawatan di rumah atau home care. Latihan David hari ini adalah melatih kaki, perut, dan pinggang untuk menguatkan posisi berdiri dan tidak gemetaran lagi saat berjalan. Momen ini diabadikan Ayah Jonathan di akun Instagram pribadinya pagi ini, Kamis 7 April 2023. Ayah John membagikan beberapa sesi fisioterapi yang dilakukan David, didampingi terapis dan tenaga medis. Otot kaki David juga sudah mulai terbentuk dan kuat. Itu diungkapkan Ayah John sendiri di dalam video. Dalam video juga terlihat, David sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang di sampingnya atau tenaga medis dan berusaha menyimbangkan tubuhnya, meletakkan kedua tangannya di pinggang dan berjalan zigzag. Sungguh perkembangan yang luar biasa. Setiap hari nyatakan TNT membuat keajaiban kecil untuk menyenangkan Ayah Joe, Mama Amel, dan kami semua. Tetap semangat anak kejaib biar bisa kembali sekolah lagi secepatnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.